suami media Lina Jubaida Tidi Bardiana mendatangi baru simpoli untuk membuat penghiduan Tidi mengadukan keluarga risiko pembian atas mukaan tindak pindahan penguasaan aset miliknya tanpa izin berupa kos-kosan di Bandung Jawa Barat Bagaimana kelanjutannya simak video selanjutnya kalau saat ini sih masih dalam pengaduan ya jadi pengaduan adanya dugaan tidak berdana penguasaan aset milik klien kami yaitu Pak Teddy tanpa izin berarti surat laporannya belum ada belum jadi sebelum laporan kita pengaduan dulu karena kami berharap disini juga ada tiket baik dari pihak mereka ya untuk menyelesaikan dulu secara keluargaan kekeluargaan makanya kita adukan dulu aset ame siapa Bu yang diadukan ya anak-anak dari Amarhum Dalina berapa orang Bu kalau anak-anak banyak Bu kami adukan disini yang di dugaan ya kami baru dugaan itu enggak bisa ini baru dugaan tapi kalau ini sih RF dan kawan-kawan RF itu siapa Bu? RF itu siapa Bu? enggak tahu sendiri mungkin RF ya siapa ya ini siapa lu aja karena kan kita ini baru dugaan ya jadi kan belum tentu ini ada pidat apa enggak itu hanya dugaan dulu untuk laporannya Bu, untuk laporannya? asetnya? asetnya pengaduan asetnya aja Pak Bu? asetnya ini aset ros-rosan yang terletak di Bojong Soang samping SAD Telkom yang di Bandung tapi berdasarkan koordinasi orang penyidik ada dugaan atau di dalam? kalau dugaan itu sih pada beresetnya ada karena itu kan istilahnya pertama aset adalah milik perni milik dari Pak Teddy, Pak Dianak karena diperoleh sebelum pernikahan dengan Amarhum pertama itu kami mengajak buli-buli, kwitasi, jual-beli, perjanjian jual-beli, pembayaran BPHTB dan sertifikat dipasai oleh Pak Teddy aslinya berarti dugaan pencurian ya? bukan dugaan pencurian, jadi istilahnya penguasai lahan aset tanpa izin yang pemilik apakah jadi pemicu siap Pak Teddy mendukai ini adanya penguasaan aset? pemicu sih istilahnya gini ya, jadi semenjak alam aku meninggal dunia itu sebab informasi dari Pak Teddy itu secara hasil dipasai oleh RKT dan kawan-kawan karena untuk pembayaran kos-kosan yang tiap bulan itu informasi dari pengelola kos-kosan itu itu diserahkan kepada mereka bu, dan kawan-kawan atau dan adik-adik bu? ya, saya bilang ya, mungkin kita tahu karena kan disana juga gak hanya ada keluarganya mungkin ada yang lain ya, ada pihak yang berserta membantu ya tidak berapa lama aliran dananya yang ada dugaan dikuasai? tahu informasi dari Pak Teddy sendiri sih semenjak alam aku meninggal dunia, itu semenjak ya berarti hampir dulu dua tahun? iya, iya hampir dua tahun, semenjak alam aku meninggal dunia jadi aset kos-kosan itu dipasai oleh pihak mereka aku akan dilakukan somasi gak? ini laporan tidak diterima ya? bukan, bukan tidak diterima, jadi kita kepadanya pengaduan dulu pengaduan, pengaduan itu semuanya perlu dilaporkan gitu? ada, akan melakukan somasi gak? naik laporan akan melakukan somasi gak? somasi sih udah, kalau awal udah ada somasi belum ada etiket baik tapi kalau etiket baik sih, ini kan jadi kadang kita kasih campur sama yang waris ya jadi kembali lagi di sini kami tekankan yang kami permasalkan bukan warisan kembali lagi ya, kami tekankan di sini hanya aset milik dari klien kami yaitu Pak Teddy yang diperoleh sebelum pernikahan dengan almarhum bu, omset bulanannya berapa bu? dari kos-kosan itu omset bulanannya berapa? omset bulanannya per bulan berapa? omsetnya kalau kemarin sih memang kondisi pandemi tapi sih infonya gak begitu besar karena kan pandemi kuliah online ya jadi kalau sejarah kemasukan gak terlalu banyak sih tapi kalau misalnya sekarang offline lagi mungkin tahun sekarang offline bisa jadi kemasukannya lebih besar berapa bu? berapa bu? berapa bu? tentatif sih saya kurang tahu ya tentatif ada berapa pintu bu? 32 kamar 32 pintu? bu, kenapa sekarang cuma pengaduan bu? kenapa nggak langsung bikin laporan? tahapannya pengaduan dulu karena kan kita masih menunggu ini cutback dari mereka ya ibu selama 2 tahun total aset ada berapa tuh yang pada di alami kerugiannya? kalau kerugian sih saya kurang ini juga ya kalau kerugian kan saya gak jelas perhitungannya yang kosan berapa orang yang itunya bayarnya berapa kami kan belum tahu karena kan dari tahun 2019 memang langsung diambil oleh mereka pengumasan asetnya ibu, ibu itu sama pihak RRM sendiri soalnya komunikasi waktu itu kan transkomunikasi sih ada jadi pihak mereka itu tetap bahwa ya ini katanya masuk aset warisan karena aset peninggalan dari bunda nah pertama itu keduanya memang katanya ada aliran dana masuk ke apa pembelian aset itu dari saudara RRM katanya gitu tapi masalahnya pun itu diperoleh jepat belum selesai tapi atas namanya itu terusnya sama saya bu? kalau atas nama sih masih atas nama penjual yang lama ya atas nama karena kan mau dibalik nama oleh Pak Teddy ini agak ada kesulitan karena sudah ada LP di holda japan artinya bisa memastikan bahwa itu udah ada aset sebelum menikah? sebelum pertama diperoleh sebelum menikah kedua bukti-buktinya ada kwitansi jual beli kepada penjual ada penyerahan setoran BPHTB ada perjanjian jual beli juga dari Pak Teddy ke saudara pemilik berarti aset itu pure punya Pak Teddy ibu? kalau pengakuan dari Pak Teddy sih dia uangnya masuk ke sana juga uang pribadinya maksudnya jadi ibu Lina nya sendiri gak ada gak ada kolaborasi untuk beli itu kalau info dari Pak Teddy katanya ada maksud sebagian juga om almar kumul oh berarti ada patungan juga ya infonya ya infonya ada patungan juga maksudnya sebelumnya pernah lapor ke Pol dan Jabar ya? yang Pol dan Jabar itu bukan Pak Teddy yang melaporkan justru dari pihak mereka yang melaporkan Pak Teddy katanya penguasaan penggelapan uang tapi sampai saat ini proses laporannya pun belum ada apa ya istilahnya itu kan udah naik sitting tapi udah selalu lebih Pak Teddy belum setengah sebuah tersangka kalau memang terbukti ada penggelapan ya ini kan belum sampai saat ini setelah lebih Pak Teddy nya sendiri sekarang menaruh gak repot? Pak Teddy pertama repot mungkinnya jaga anaknya yang masih kecil pertama itu kedua kan ini kan simpati kembali lagi saya bilang masih pengaduan bukan laporan masih pengaduan tapi kalau misalkan memang kita masih nunggu tiket bagian mereka kalau memang ada ya kita selesaikanlah secara kekeluargaan bagaimanapun juga kan beliau masih ada pengguna terabatan kasih deadline waktu Bu ya kasih deadline waktu sebelum masuk ke laporan deadline waktu sih kalau ini secepatnya aja kalau saya belum minta secepatnya aja karena apa? karena itu kan disana ada hak Pak Teddy juga jadi kembali lagi bukan bicara soal warisan ini hak Pak Teddy yang dibeli sebelum pernikahan gitu kan Bu kondisi Pak Teddy ini sudah bekerja atau masih ini Bu kondisi Pak Teddy sendiri sudah bekerja kalau masih sampai saat ini sih dia mengandalkan kehidupan sehari-hari dari mungkin dia tadi kan memang profesi sebagai itu kan ya kan bijit ya jadi memang dari bijit atau misalkan ada yang hasil dia menanam apa gitu kan sebut tahun sehari-hari itu berarti tadi ini yang Pak Teddy bilang beli sendiri berarti itu memang ada gabungan dari Mbak Yul jadi kalau beli itu kan belum menikah ya jadi beli tapi berbohongan Pak Teddy bahwa itu ada uang dari guna seberapa besar Bu nominalnya Bu mungkin kurang lebih 2 miliar 2 miliar 2 miliar 2 miliar nggak bukan jadi intinya Pak Teddy di sini kalau memang dari pihak mereka mau ngambil aset kosa-kosa silahkan kasih tolong kembalikan ya haknya lah misalkan kemarin kan kita udah bicara nggak mulut-mulut ya Pak Teddy minta cuman di angka 500 padahal yang dikeluarkan oleh beliau kan 1 miliar itu kan cuma minta 500 itu pun buat kepentingan anaknya gitu kan sampai besar walaupun nanti ya ayah kita kata umur ya meninggal akan diserahkan kepada kakak-kakaknya juga aset kalau berarti dia cuma minta 500 juta ya dari kemarin kita minta 500 juta bukan buat apa buat biaya hidup karena uang yang perolehan dia dari Amerika selama dia berkerja puluhan tahun itu dia masukin ke kosa-kosaan tadinya berniat untuk kehidupan ke depannya akan tetap ya sekarang dikuasai ya itu tanpa izin beliau maksudnya solusinya adalah ketika diserahkan asalkan Pak Teddy dapat uang 500 juta waktu kemarin kita pertemuan seperti itu sih mbak tapi kalau misalnya sekarang kita nggak tahu ya tidak berjadi seperti apa tapi kalau memang seperti itu kita ada realisasi ya nggak apa-apa lah yang penting kita kan fokusnya kita berdamai ya istilahnya kita nggak mau sampai di ribut gitu kan ya berkepanjangan bagaimanapun juga kan ada hubungan kerapat ya oke siap